Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yantamunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Portugal vs Turki yang bakal berlangsung dalam laga semifinal playoff. Kualifikasi PLD ini 2022 zona Eropa di Stadion Dodragau, Jumat 25 Maret 2022 pukul 02.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Oke guys, Portugal vs Turki ini akan berlangsung di markas Portugal. Karena Portugal masuk dalam daftar 6 tim run-up terbaik di kualifikasi PLD 2022. Sehingga Portugal berstatus sebagai unggulan dan berang mendapat jatah sebagai tuan rumah. Nah pertandingan ini hanya akan berlangsung 1 lag ya guys. Jadi kalau selama 90 menit pertandingan imbang akan dapat tambahan waktu 30 menit di perpanjangan waktu. Dan kalau masih seri akan lanjut ke adu penalti. Portugal gagal lolos otomatis ke PLD 2022 di Qatar karena kalah bersaing dari Serbia guys. Kalau lo ingat di pertandingan terakhir, Portugal main di markas sendiri harusnya bisa 3 poin. Tetapi secara mengejutkan kalah sehingga harus menjadi run-up. Sementara itu, Turki dengan pelatih barunya akhirnya tampil gemilang dalam 6 laga terakhir. Sehingga bisa lolos sebagai run-up dan kalah tipis dari Belanda guys. Sekarang kita bahas squad Portugal nih guys, updated seperti apa. Portugal tidak bisa menurunkan sejumlah pilar di lini belakang guys. Di back tengah, pemain utama mereka Pepe dan Ruben Dias belum bisa dimainkan guys. Pepe positif COVID-19 dan Ruben Dias masih cedera hamstring. Portugal juga akan kehilangan back sayap hebat ya guys, yang sedang tampil menggila di Ligi Inggris Musimini dengan 1 gol dan 8 asis Joe Cancelo akibat akumulasi kartu. Namun, Portugal masih memiliki pemain lapis kedua yang cukup mumpuni ya guys. Untuk sektor back tengah, mereka masih memiliki 2 jagoan Lille, yakni Josef Ponte dan Thiago Jalo. Sementara itu, di posisi back sayap Portugal masih memiliki banyak pilihan, ada Cedric Suarez, Nuno Mendes, Diogo Dalo dan Rafael Guerreiro. Terlepas dari masalah di lini belakang guys, Portugal ini memiliki lini serang yang sangat hebat guys. Mulai dari Rafael Leao, Joe Felix, Diogo Jota sampai Cristiano Ronaldo guys. Ronaldo saat ini masih berstatus sebagai top scorer Portugal di kualifikasi Piala Dunia 2022. Belum lagi, nama-nama seperti Bruno Fernandes dan Bernardo Silva, yang total sudah mempersembahkan 5 asis untuk Portugal di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2022 guys. Sekarang kita bergeser guys ke update dari tim Turki. Turki ini memiliki sejumlah nama yang aktif bermain di Liga Top Eropa ya guys. Ada Beck Atalanta, Merih Demiral, Beck Leicester City, Jagler Soyuncu, Winger Olimpik Marseille, Cengiz Under, Gelandang Inter Milan, Hakan Cahonoglu dan striker Lille, Burak Yilmaz. Nah, kalo tadi di squad Portugal ada sejumlah gangguan, kalo di squad Turki, mereka justru siap tempur guys. Tidak ada masalah cedera ataupun hukuman akibat akumulasi kartu. Sehingga Turki bisa menurunkan tim terbaiknya. Burak Yilmaz dan Hakan Cahonoglu menjadi bintang Turki yang paling bersinar guys di sepanjang pergelaran kualifikasi Piala Dunia 2022. Kalo di Portugal ada Cristiano Ronaldo yang berusia 37 tahun dan sebagai top scorer tim, di Turki ada Burak Yilmaz yang 15 Juli mendatang, juga akan berusia 37 tahun guys, dan sekarang berstatus sebagai top scorer Turki di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara itu, untuk Master Rasis, Turki memiliki Hakan Cahonoglu guys. Kita lanjut ke duel pelatih nih guys, ada Fernando Santos vs Stefan Koons. Santos ini membawa Portugal menjadi runner-up terbaik guys di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Portugal meraih 17 poin dan memiliki goal difference terbaik dengan menciptakan 17 goal dan cuma kemasukan 6 kali. Santos mengalami kemalangan dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia guys, karena bermain imbang 0-0 di markas Republik Irlandia dan dipermalukan 1-2 di markas sendiri dari Serbia, sehingga Portugal gagal lolos otomatis ke Qatar. Berbeda 180 derajat dengan Santos, Koons justru membawa Turki bangkit dari keterpurukan guys. Koons baru memimpin Turki dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Koons membawa Turki meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Anak-anak asuh Stefan Koons tidak terkalahkan, dengan menciptakan 11 goal dan cuma 3 kali kejebolan guys. Kesimpulannya gimana nih guys? Di atas kertas, Portugal menang segala-galanya atas Turki guys. Tinggal Portugal memindahkan kemenangan di atas kertas ke atas lapangan. Bocornya lini belakang Portugal karena kira ngasih jumlah pemain penting bisa dimanfaatkan Turki untuk mencuri goal. Namun, kedikdayaan lini serang Portugal terlalu tangguh untuk dibendung. Menurut gue guys, final idaman playoff Petsi akan membuat Portugal berjumpa Italia dan baku hantam di partai puncak. Predisi gue, Portugal akan menang 3-1 atas Turki guys. Bagaimana predisi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yen Tambunan? Atau lo justru menjagokan Turki sebagai kuda hitam melaju ke laga final? Coba sampaikan di kolom komenternya guys. Thank you banget guys udah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tau update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Sub indo by broth3rmax